Pedang kunang-kunang jilid 19 tamat. Setelah agak tersekat, pengemis ular memberi janji bahwa ia tentu segera mengundurkan barisan ular selekas menerima pedang pusaka Tian Lui Koai Kiam. Engkoh Lui, jangan percaya padanya Seru Syumai, setelah mendapat pusaka dia tentu tak mau pegang janji dan kita sudah terlambat mencegahnya. Hektometer, Gak Lui mengangguk kemudian menatap pengemis ular. Bagaiku apa yang telah kujanjikan tentu akanku tepati. Tetapi demi pengamanan, sekurang-kurangnya engkau harus dapat mengajukan sebuah jaminan, kalau tidak. Bagaimana? Terpaksa aku harus mempertimbangkan lagi, diam dua pengemis ular itu merenung dan memperhitungkan untung ruginya. Jika ia berkeras mendesak, dikhawatirkan Gak Lui tentu akan memberi reaksi keras. Padahal ia tahu kalau kepandainya kalah tinggi dengan pemuda itu. Melihat pengemis itu meragu, Gak Lui cepat menyusuli pula. Permintaanku jauh lebih sederhana dari engkau. Sesungguhnya tak perlu banyak dipikir lagi, kalau begitu, katakanlah. Engkau kasih tahu cara mengusir ular itu. Apabila engkau pergi, kami pun dapat melakukan sendiri. Ini, pengemis ular terus mengangkat tangan. Seperti hendak mengambil barang tetapi pada lain saat ia merasa salah tindak lalu menurunkan tangan lagi dan menyahut sinis, Gak Lui, terserah padamu percaya atau tidak. Engkau hanya menyerahkan pusaka itu dan aku pun akan menetapi janji. Tetapi jika hendak minta ajaran cara mengusir ular, jangan engkau harap. Baik, Gak Lui pura dua menghala nafas tetapi diam dua ia sudah mengetahui rahasia itu dari gerak-gerik pengemis itu tadi. Sambil melepas ikatan pedang Tian Lui kuai kiam dan menunjuk pada siumai, Gak Lui berkata, pedang akanku serahkan begitu pula ular. Tetapi masih ada sebuah rahasianya yang hendak ku beritahu kepadamu agar jangan menimbulkan hal dua yang tak diinginkan. Katakanlah, kedua ekor ular itu merupakan binatang keramat yang tiada keduanya di dunia. Tetapi ular itu luar biasa racunnya. Tentunya tadi engkau sudah menyaksikan sendiri. Ya, sudah. Karena itu ku harap engkau bersiap-siap agar jangan sampai tak dapat mengendalikan. Tanda petik. Heh, heh, pengemis itu mengekeh. Sudah sejak kecil aku bermain ular, aku mempunyai itu untuk menundukannya. Sudahlah, jangan banyak khawatir, serahkan dulu pedang pusaka itu. Baik, sambutilah tanpa ragu dua lagi gak lui terus sayunkan tangan, setelah membuat gerak setengah lingkaran, pedang melayang ke arah pengemis ular. Setelah menyambuti dan memeriksa pedang itu terbungkus dengan sutra putih, diam dua pengemis itu. Heran. Tetapi ia masih harus menyambuti sepasang ular mustika dari siumai. Maka tanpa membuka bungkusan sutra itu ia terus berteriak, budak perempuan, lekas lemparkan ularmu kemari, siumai yang cerdas pun dapat melihat gerak-gerik pengemis itu tadi. Jelas pengemis itu mengangkat tangan hendak mengambil barang tetapi karena badannya telanjang jadi tak dapat diketahui benda apakah yang hendak diambilnya itu. Maka untuk mengetahui rahasia itu, terpaksa ia harus gunakan kedua ularnya, sambutilah serunya. Dua buah sinar perak dan emas segera melayang ke arah pengemis ular. Pada saat pengemis itu menyambuti, terjadilah peristiwa yang mengejutkan kedua belah pihak. Begitu kedua ular itu berada di tangan si pengemis, terus saja melenting dan menggigit pengemis itu. Menikah bisa ular itu, seharusnya pengemis ular harus mati. Tetapi ternyata hanya kesakitan saja. Suatu hal yang membuat siumai benar dua terkejut sekali. Tetapi gak klui tetap tenang. Ia tahu bahwa pengemis ular itu seorang tokoh persilatan yang ternama. Sudah tentu sakti sekali. Sepasang ular emas dan pihak itu hebat sekali. Begitu melihat tak mampu menggigit mati korbannya, ia terus melenting ke tubuh pengemis ular dan menggigit kawanan ular yang melilit tubuh pengemis itu. Kawanan ular itu merupakan ular dua hebat yang dengan susah payah dipiara oleh pengemis ular. Tetapi sudah tentu kalah hebat dengan sepasang ular emas dan perak. Sekali tergigit, ular dua itu pun segera mati dan melorot jatuh ke tanah, sedangkan pengemis ular itu sendiri pun sudah menderita luka yang hebat. Racun sepasang ular kecil itu sudah bercampur dalam darahnya. Hanya karena dia sudah pernah makan obat penawar racun ular, barulah ia dapat bertahan beberapa lama. Tetapi apabila ular dua yang melilit tubuhnya habis mati digigit kedua ular kecil itu. Tentulah akan tiba gilirannya akan digigitnya lagi. Ah, celaka! Dalam gugup pengemis ular terus mencekal tangkai pedang Tianlui Khoai Kiam yang terbungkus sutera, untuk menjaga kalau dua gaklui men gila. Lalu bibirnya mulai bergerak-gerak menghambur siulan tajam yang panjang. Mendengar siulan itu sepasang ular emas dan perak sering tak berhenti menggigit, menyelinap lenyap dalam tumpukan ular. Kawanan ular yang lain pun berserabutan mundur dari gunung. Dan suitan itu pun suatu pertandaan untuk memanggil dua orang murid pengemis ular. Dengan meraung-raung histeris, kedua orang yang tubuhnya berpakaian puluhan ekor ular itu berlari-lari datang menolong. Perubahan itu membuat ketua keipang terlonggong, pun siumai juga gelisah memandang gak klui dan mengharap pemuda itu lekas turun tangan. Namun gak klui tetap tenang dan berkata, Tenanglah, tak perlu kita turun tangan, dia tentu akan hancur sendiri. Dalam pada itu tampak pengemis ular sudah menyingkap sutra pembungkus pedang dan mulai menggenggam batang pedang. Bagaikan kena aliran stroom, segera dia terkuasai oleh tenaga ganas dari pedang itu. Sepasang bola matanya merah darah, wajah memberingas seram. Sambil bersuit memanggil ular, tangan menghantam dengan pedang, pulanglah. Gak klui pun cepat bertindak. Ia lepaskan pukulan tenaga dalam alkojo dunia dari jauh, Pengemis ular itu tersurut mundur dua tombak, tepat berdiri di samping kedua muridnya. Tetapi saat itu pengemis ular sudah gila. Tak lagi ia dapat mengenali lawan atau kawan. Yang mengeram pada benaknya ialah hanya membunuh orang. Sekali ayun, ia hantamkan pedang laknat itu kepada kedua muridnya sendiri. Aw, terdengar jeritan ngeri ketika tubuh kedua murid itu hancur lebur beserta puluhan ekor ular yang melibat tubuhnya. Selesai menghancurkan kedua muridnya, pengemis ular loncat ke dalam barisan ular dan mengamuk. Setelah barisan ular itu makin menipis barulah tampak tubuh si pengemis ular terkapar di tanah. Yang tinggal hanya seperangkat tulang kerangka, tangannya masih mencekal pedang Tianlui Koai Kiam. Sepasang ular mas dan peak masih melingkar di tubuhnya. Sedang daun yang digunakan untuk bersuit memanggil ular tadi, masih terkulum di giginya. Gaklui segera mengambil pulang pedang Tianlui Koai Kiam dan mengambil pula semperitan daun itu, demikian sepasang ular mustika lalu diberikan kepada Syumei. Selesai adegan yang menyeramkan itu, berkatalah ketua Kepang kepada Gaklui, Sao Hiap, ku haturkan selamat karena engkau telah berhasil membasmi sebuah malapetaka dalam dunia persilatan. Soal menghalau ular itu, sekarang boleh engkau serahkan kepadaku. Gaklui mengiakan, harap Pangcu suka meninjau seluruh gunung. Halaulah kawanan ular itu ke dalam rawa dua agar jangan mencelakai orang. Ketua Kepang menyambuti suitan lalu menuju ke barisan ular. Sementara Gaklui pun lalu mengajak Syumei kembali ke dalam pasaban Cheng Xiapei dan di situ Tian Lok Toti yang tengah memimpin murid duanya untuk membasmi kawanan ular. Bukan kepalang ketua Cheng Xiapei demi melihat Gaklui muncul. Mereka amat berterima kasih sekali atas bantuan pemuda itu yang telah dapat mengatasi serangan ular dari pengemis ular. Gaklui segera minta diri karena hendak menuju ke gunung Im Leng San, memenuhi tantangan Maharaja Tio Biklui. Setelah itu Gaklui menemui Hai Kiam Gim, The Hong Lian dan Yan Hong. Setelah memberi pesan seperlunya. Kepada keempat nona itu, Gaklui lalu berangkat. Setelah para rombongan partai persilatan berkumpul di pasaban besar, mereka sibuk mengobati anak muridnya masing dua yang menjadi korban keganasan kawanan ular. Dalam anggapan para rombongan partai persilatan, kali ini Siu Mei lah yang menjadi juru selamat mereka. Jika nona itu tak memberikan rumput Kim Chian, para ketua partai persilatan itu tentu celaka. Selain Siu Mei, Pun Hai Kiam Gin, Hong Lian juga mendapat perindahan besar. Siu Mei gelisah sekali. Ia ingin lekas dua menyusul Gaklui tetapi terpaksa harus bersabar karena membantu mengobati murid dua partai persilatan yang terluka dulu. Setelah setengah hari sibuk menolong korban dua, barulah keempat nona itu dapat minta diri kepada sekalian ketua partai persilatan. Mereka cepat menyusul Gaklui ke Im Leng San. Demikian pun para ketua partai persilatan itu. Setelah para murid dua mereka tertolong, mereka pun ikut prihatin atas diri Gaklui yang akan melakukan pertempuran terakhir dengan Maharaja. Berulang kali mereka mendapat bantuan Gaklui, sudah tentu mereka akan berusaha untuk membantu juga kepadanya itu. Akhirnya mereka bersepakat, setelah nanti ketua Kepang datang, mereka akan mengajaknya menyusul ke Im Leng San. Dan ternyata ketua Kepang pun setuju. Keesokan harinya, setelah mengatur rombongan murid masing dua supaya pulang ke markas perguruannya, ketua partai gelandangan Raja Bengawan Gan Keik, ketua Gobi Pei Tek Yantai Su, ketua Kiyu Hoan Bun Ih Cicin, ketua Kun Lun Pei Sebun Sian Seng dan pukulan Sakti Detai, segera menuju ke Im Leng San mereka hendak menyaksikan pertempuran antara Gaklui lawan Maharaja Tio Biklui. Dalam pada itu dengan menggunakan ilmu lari cepat, Gaklui bergegas menuju ke Gunung Im Leng San di samping sepanjang jalan ia meninggalkan pertandaan rahasia, pun ia memperhitungkan waktunya agar keempat nona dan rombongan ketua partai persilatan itu tiba di Gunung Im Leng San tepat pada waktunya. Demikian tepat pada waktu dari tantangan itu, tibalah Gaklui di Gunung Im Leng San. Keadaan gunung itu cukup seram. Puncaknya menjulang tinggi sampai menembus sawan. Sedang sekeliling puncak itu tertutup oleh hutan belantara yang lebat. Demikian salju yang menutup puncak itu sampai kehijau-hijauan warnanya. Hektometer, Gumam Gaklui. Menilik keadaannya, pada puncak yang tertutup salju itu tentu ada sesuatu rahasianya. Tanda petik. Sekonyong-konyong dari puncak itu tampak memancar sinar biru yang keras. Gaklui terkejut. Ia tak asing lagi dengan sinar biru kemilau itu. Itulah sinar pedang pelangi yang direbut oleh si Maharaja. Tampak pedang itu jauh lebih ganas daripada ketika masih berada di tangannya. Dua-tiga kali pedang itu berkelebatan sehingga gumpalan salju pun ikut terpancar sinar biru. Melihat itu Gaklui menggeram, hektometer, kiranya Tio Biklui bersembunyi di sana dan berlatih ilmu pedang. Rupanya dia telah mencapai latihan yang sedemikian hebat. Tetapi jelas kalau gerak permainannya itu masih belum mencapai kesempurnaan, tanpa disadar Gaklui meraba pedang pusaka Tianlui Koai Kiam. Seketika besarlah semangatnya. Ia yakin pedang Tianlui Koai Kiam yang memiliki tenaga gaib itu tentu dapat mengatasi pedang pelangi si Maharaja. Tetapi pada lain saat ia teringat juga akan pesan Kaisar Persilatan Liliong Chi bahwa apabila nanti dia mainkan pedang itu berhadapan dengan lawan, tentu akan timbul suatu keanehan. Hektometer, tak peduli ada atau tidak keanehan itu, tetapi dengan mengandalkan tekat, aku tetap harus membasmi durjana itu. Akhirnya ia membulatkan keputusannya. Teringat akan dendam kematian orang tuanya, mendidihlah darah Gaklui. Dengan gunakan ilmu meringankan tubuh, ia terus enjot tubuhnya melayang ke lamping gunung. Empat penjuru hutan belantara terbentang luas. Seketika ia teringat akan pesan kata dua dari wanita pelebur tulang agar di dalam menghadai jebakan si Maharaja Persilatan, ia harus mencari ke tempat yang tiada api, jangan menuju ke sebelah utara yang terkenang air. Demikian setelah menimang-nimang keadaan tempat, akhirnya ia meninggalkan sebuah tanda rahasia, ia terus enjot tubuh melambung ke udara, hendak melayang ke arah goha itu. Dendam kesumat untuk membalas sakit hati kematian orang tua, membuat Gaklui seperti orang kesetanan. Ia gunakan seluruh ilmu kepandainya untuk berloncatan maju. Lebih kurang satu li jauhnya, tiba dua ia merasakan sesuatu yang tak wajar. Segera ia melayang turun dan hendak meninjau keadaan. Tetapi astaga, ternyata kakinya menginjak tempat kosong. Dicobanya sekali lagi, pun tetap serupa. Serempak dengan itu keadaan sekelilingnya pun gelap gelita dan hawanya pun dingin. Biluk, akhirnya ia jatuh ke tanah dan separoh dari tubuhnya terbenam dalam sebuah kubangan yang airnya amat dingin sekali. Saat itu Gaklui baru menyadari bahwa karena terlalu dirangsang nafsu, ia telah terperosok jatuh ke dalam sebuah tebat atau telaga kecil yang ratusan tombak di dasar lembah. Ia kerahkan tenaga dalam dan menyambar keping dua benda yang memenuhi tebat itu. Ah, hampir saja tubuhnya lemas ketika mendapatkan keping dua benda itu bukan lain adalah hancuran tulang kerangka manusia. Sebuah tebat yang penuh dengan keping dua tulang manusia. Makin ia gunakan tenaga makin tubuhnya tenggelam ke bawah. Selaka cepat ia hentikan tenaga murni dan tak berani berkutik. Hektometer, kalau aku terus-menerus terbenam di sini, tentu celaka. Rombongan ketua partai persilatan itu kemungkinan tentu akan terperosok juga ke sini. Seorang saja yang jatuh ke sini, aku tentu akan tertindih dan tenggelam ke bawah dasar tebat ini. Dan apabila Maharaja mengetahui aku berada di sini, mudahlah bagi dia untuk membunuhku, Gaklui menimang-nimang dengan gelisah. Setelah termenung beberapa saat tiba dua ia menemukan akal. Ya, hanya dengan tenaga sakti Al-Kojo dunia yang mempunyai daya tenaga sedot itu, dapatlah ia keluar dari tempat celaka di situ. Segera ia gerakan kedua tangannya. Tangan kiri menghantam ke atas, tangan kanan menampar ke bawah. Wut, tangan kiri mengalir suatu tenaga keras yang membuat tubuhnya ikut tersedot naik. Dan karena ia gunakan tenaga dalam itu hampir 80 bagian, maka tubuhnya pun seperti sebuah anak panah yang luncur ke atas, lalu melayang turun ke sebuah batu karang. Tebat celaka semacam ini, hanya mencelakai manusia saja. Lebih baik ku timbuni, pikir Gaklui yang lalu menghantam batu karang. Karang berguguran jatuh menimbuni liang tebat itu. Setelah selesai, ia menjod tubuhnya melambung ke atas lagi dan melanjutkan perjalanan lagi. Di luar dugaan, ia tak menemui suatu rintangan apa dua, ia duga Maharaja merasa tentu tak ada orang yang mampu menandinginya, maka ia tak mau membuat macam dua perangkap dan hanya tumpahkan seluruh tenaganya pada pos yang terakhir nanti. Jelas bahwa pertempuran terakhir yang akan dihadapinya nanti tentu bukan kepalang dasyatnya. Menilik persiapan dua yang dilakukan, jelas pula bahwa Maharaja itu mempunyai keyakinan tentu menang. Memikir sampai di situ, tergetarlah hati Gaklui dan tangannya pun meraba pedang pusaka Tianlui Khoai Kiam yang tersanggul di belakang bahunya. Seketika timbul pemikiran dalam hatinya, soal batang pedang yang sudah lelah dan lekat jadi satu dengan kerangkanya, memang sukar. Tetapi tangkai pedang yang terbungkus dengan sutera itu, apakah dibiarkannya begitu saja? Kalau tidak kubuka, tentu tak leluasa kumainkan dalam pertempuran. Tetapi kalau kubuka selubung sutera itu, ah, pedang itu akan memancarkan tenaga sakti aneh yang tak dapat dikendalikan. Tanda petik Ootah Nol Dewi KZ Nol Hendra Owo Bab 33 bagian 33.2 Setelah termenung-menung beberapa saat akhirnya ia memutuskan untuk membuka selubung sutera tangkai pedang itu. Sekali tarik, selubung sutera itu pun hancur berhamburan. Seketika H3 Gaklui pun tegang-regang. Dendam kesumat terhadap Maharaja, makin meluap dua dan menyala-nyala membakar seluruh tubuhnya. Tiba dua ia teringat akan pesan Kaisar Persilatan Lili Yong Chi supaya berlaku tenang. Ya, benar. Memang harus tenang menghadapi tipu muslihat musuh dan akal muslihat musuh, katanya dalam hati. Akhirnya ia tiba di luar daerah yang merupakan terowongan dan terus loncat mendaki ke puncak. Ya, akhirnya tibalah juga, katanya seraya hentikan langkah dan memandang kesekeliling penjuru. Dua puluh tombak jauhnya di sebelah muka, terbentang sebuah terowongan yang berliku-liku menuju ke puncak gunung. Ia terus hendak melangkah maju tetapi berhenti lagi, pikirnya, apakah tak mungkin orang semacam Maharaja itu akan melakukan penyerangan gelap dari atas. Ah, lebih baik ku ujinya dulu dengan pukulan. Bum, 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 ia lontarkan tiga buah pukulan ke terowongan yang terbungkus dengan gumpalan sinar itu. Gumpalan sinar berhamburan lenyap dan sebagai gantinya muncullah sesosok tubuh dari manusia yang paling dibenci oleh Gaklui. Ya, Maharaja Persilatan Tio Biklui, musuh bebu yutan pemuda itu. Ho, ternyata memang benar engkau seru Gaklui mengertak gigi, engkau seorang putra yang tak berbakti, seorang kakak yang hina, berhati binatang, mencelakai sesama saudara seperguruan. Lekas serahkan jiwamu, mau tunggu apa lagi? Oh, Maharaja terkesiap lalu bertanya seperti tak mengerti, apakah maksudmu, aku tak mengerti. Gaklui maju setengah langkah, menatap tajam dua, orang si Tio. Engkau adalah putra dari Busanit Ho. Wataknya ganas, tak mau memikirkan muka ayahmu. Dan sampai saat ini engkau masih berusaha untuk menghindar diri. Tanda petik. Heh, 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 heh. Tio Biklui tertawa mengekeh dengan hamburan tenaga dalam sehingga pedang pelangi yang dicekalnya ikut berguncang-guncang, karena sudah tahu siapa diriku, mengapa engkau berani berlaku kurang ajar. Bukankah engkau seorang muda yang kurang adat terhadap orang yang lebih tua? Tutup mulutmu bentak Gaklui dengan metu berapi-api, aku Gaklui saat ini sedang melaksanakan titah dari seorang ciampu. Lebih baik engkau lekas habisi nyawamu sendiri daripada aku harus turun tangan. Tanda seru. Budak busuk, jangan besar mulut. Terus terangku beritahu kepadamu. Ketika di Istana Bikiong, engkau tak mampu berbuat apa dua terhadap diriku. Dan sekarang jangan mimpi engkau dapat mengalahkan aku lagi. Lebih baik engkau menurut sebuah permintaanku. Tanda petik. Hektometer, engkau masih ada permintaan lagi? Pedang Tianlui Kauai Kiam itu seharusnya menjadi milikku, jika mau menyerahkan dengan baik dua, mungkin. Tanda petik. Bagaimana? Dapatku lepaskan engkau dengan selamat dari guha ini? Heh, 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 heh. Gaklui mengekeh marah. Tangannya bergerak melingkar terus hendak turun tangan. Tetapi baru, dia hendak bergerak, wajah Maharaja tampak berubah serius. Ia menengadah memandang ke langit lalu menghamburkan suitan paling dasyat dalam dunia yakni suitan pengikat jiwa. Seketika mengigilah Tianlui seperti orang yang disiram esekujur tubuhnya seperti disusupi ribuan kutu dua sehingga sakitnya bukan kepalang. Untung tenaga dalamnya saat itu sudah jauh lebih maju dari ketika berada di istana Lok Ong Kiong dahulu. Kala itu ia pingsan mendengar Maharaja mengeluarkan suitan mautnya. Kini walaupun tubuhnya berguncang tetapi ia tak sampai rubuh. Dan teringatlah ia akan pesan Kaisar Persilatan supaya tetap tenang. Setelah itu ia maju ke muka. Sudah tentu Tio Biklui kaget sekali. Wajahnya berkernyutan, tangannya pun siap hendak mencabut pedang pelangi. Oleh karena jaraknya terpisah 20 tombak lebih maka Gak Klui pun tak cepat dapat tiba di hadapan lawan. Tetapi kedudukan Maharaja saat itu lebih baik. Dengan pedang pelangi itu ia dapat melakukan serangan dari jarak jauh. Mengingat hal itu Gak Klui segera meraba pedang pusaka Tianlui Khoai Kiam. Begitu tangan menyentuh, suatu aliran kekuatan Gap telah menjuluri tubuh dan tanpa banyak berpikir lagi ia terus menarik dan mencekal pedang pusaka itu. Kemudian dengan gerak langkah yang istimewa ia pun mulai bergerak. Tahan teriak Maharaja demi mengetahui bahwa suitan mautnya tak dapat merubuhkan pemuda itu. Dan dalam pada itu tergetarlah hatinya melihat Gak Klui mencekal pedang Tianlui Khoai Kiam. Ia hentikan suitannya dan berteriak keras, tempat ini terlalu sempit, pedang panjang tentu tak dapat dimainkan. Berhenti dulu. Tanda seru. Lui, apakah engkau hendak melarikan diri seru Gak? Huh, masakan aku takut kepadamu. Kalau engkau berani mari kita bertempur di puncak gunung, sahut Maharaja. Disinilah tempat kubur tulang mayatmu, mengapa engkau masih memilih, belum selesai Gak Klui mengucap tiba dua Maharaja taburkan pedang pelangi dan tahu dua tubuhnya mencelat ke tengah jalan sempit terus menyusup masuk ke dalam terowongan yang berliku-liku. Hai, engkau hendak lari kemana teriak Gak Klui seraya loncat mengejar. Terowongan yang turun melurus. Kebawah itu sebenarnya sebuah guha rahasia dari perut gunung. Bukan saja amat licin, pun tingginya hampir seratusan tombak. Memang kalau lain orang tentu sukar menuruni tetapi tokoh semacam Maharaja dan Gak Klui hal itu bukan halangan. Sepintas pandang kedua orang itu mirip dengan dua buah bintang yang saling kejar-mengejar di langit. Tiba dua Gak Klui melihat terowongan guha di sebelah muka tertutup kabut tebal dan pada lain saat Maharaja pun menyusup lenyap ke dalamnya. Gak Klui hanya terpisah sepuluh tombak di belakang lawan. Ketika keluar dari guha ternyata Maharaja pun sudah tak kelihatan batang hidungnya lagi. Saat itu Gak Klui dikuasai oleh pengaruh tenaga gaib pedang Tianlui Khoai Kiam. Dalam pandang matanya hanya darah saja yang tampak. Matanya merah membara, panas sekali. Di dadanya penuh dilanda nafsu pembunuhan yang menyala-nyala. Melihat Maharaja menghilang, Gak Klui mengamuk, ia memutar pedang Tianlui Khoai Kiam, Wut, wut, wut. Angin menderu-deru laksana prahara melanda. Permainan itu dilakukan terus-menerus oleh Gak Klui sehingga sampai 30 jurus. Walaupun tenaga dalamnya hebat tetapi tak urung ia mandi keringat juga. Dan dalam hati kecilnya yang masih tersisa sedikit kesadaran, merasa bahwa ia harus berlaku tenang. Tetapi tenaga gaib yang menguasai dirinya itu memang sukar ditahan. Saat itu Tianlui Khoai Kiam memang bersembunyi di balik kabut tebal. Dia sudah mempelajari keadaan gunung itu. Pada saat itu tentu kabut dan awan yang mengabut tebal. Dengan menggunakan keadaan itu ia hendak membingungkan metu dan telinga Gak Klui, kemudian baru turun tangan membunuhnya. Tetapi ternyata gerak-gerik Gak Klui sukar diikuti arahnya. Tahulah ia bahwa Gak Klui sudah mulai mengunjuk. Kebingungan. Maka diam dua ia menghampiri sambil kerahkan seluruh tenaga menghambur suitan mautnya. Tetapi justru tindakan itu malah membantu Gak Klui. Pemuda yang bermula telah hilang kesadaran pikirannya, demi mendengar suitan maut itu, hatinya berdebar dan tubuh menggigil keras. Rasa limbung yang mencengkam pikirannya pun mulai berkurang. Ia melihat bahwa dalam gumpalan kabut tebal itu memancar segulung sinar hijau yang dingin dan dengan amat cepat sekali sinar itu pun menyerang punggungnya. Ah, pedang pelangi. Kejut Gak Klui bukan kepalang. Cepat ia berputar tubuh dan menangkis dengan jurus membelah emas memotong kumala. Tering, tering, kedua pedang pusaka itu saling berbentur, terdengar dering suara yang amat tajam, bumi seolah-olah terbelah. Penaga mereka hampir setingkat, begitu pula jurus ilmu pedang yang digunakan. Yang lain hanya pedang yang digunakan. Pedang Tianlui Kuaikya masih terbungkus dengan kerangkanya sehingga Gak Klui lebih menderita. Ia tersurut mundur sampai tiga langkah. Kesempatan itu tak disiasiakan Maharaja. Dengan kerahkan seluruh tenaga dalam dan secepat kilat, ia membabat pedang Gak Lui dan dilanjutkan ke arah lambungnya. Selaka diam dua Gak Klui mengeluh. Tangannya bergetar dan hampir saja ia lepaskan pedang. Tetapi tenaga gai pedang Tianlui Kuaikya itu seolah-olah melekat pada telapak tangannya. Terpaksa Gak Klui kencangkan genggamannya dan serentak gunakan gerak Raja Wali Pentang Sayap, melambung sampai sepuluh tombak jauhnya. Ia berhasil menyelamatkan diri dari sasaran musuh. Tio Bik Klui tak mau terburu nafsu mengejar. Ia menghentikan pedang lalu mengambur suitan maut lagi sekeras-kerasnya. Ia tak mengetahui bahwa suitan maut itu tak mampu menembus tenaga. Gai pedang Tianlui Kuaikyam. Gak Klui menyempatkan diri memeriksa pedangnya. Bukan kepalang kejutnya ketika mendapatkan batang pedang itu telah terkupas sekelumit bagian yang terbeku dengan kerangkanya. Hai, tiba dua Gak Klui terhentak dari lubuk ingatannya. Ia ingat bagaimana Kaisar Persilatan Lili Yong Chi mengatakan agar dalam menghadapi Tio Bik Klui, tak usah khawatir. Tak perlu harus menggosok pedang Tianlui Kuaikyam itu dengan berlian, nanti tentu sudah dapat digunakan. Kini baru ia menyadari ucapan tokoh itu. Apabila beradu dengan pedang pelangi sekali lagi, tentulah pedang itu akan terlepas dari kerangkanya. Ia segera memandang mencari di mana beradanya Tio Bik Klui. Tetapi ternyata lawan seolah dua lenyap dalam bungkusan kabut tebal. Hanya suitan mautnya yang mengiyangi yang berkumandang memakan telinga. Tetapi justru itu yang membuat kesadaran pikiran Gak Klui makin pulih. Dengusnya, hektometer, bila kabut sudah lenyap, engkau tentu mati ku cincang suitan maut itu makin keras. Nadanya bagai burung hantu menguguk di tengah malam, lain saat seperti orang utan memekik-mekik. Rupanya Maharaja Tio Bik Klui hendak mengacaukan pikiran Gak Klui dengan suitan mautnya itu. Lebih kurang tiga jam lamanya, kabut pun mulai menipis, sinar matahari mulai tampak. Gak Klui tetap tenang dua saja sedang Tio Bik Klui tampak tak sabar. Ia mengira suitan maut yang dihamburkan sekian lama tentu sudah dapat menguasai lawan. Begitu kabut lenyap ia pun segera melaksanakan rencananya. Maka dengan wajah membesi dan langkah syarat, ia maju menghampiri Gak Klui. Tiba dua segumpal sinar matahari memancar dari gumpalan kabut dan kedua lawan itu baru mengetahui bahwa mereka hanya terpisah sepuluh tombak. Melihat itu Gak Klui tak dapat mengendalikan diri lagi. Ia putar pedangnya dalam jurus memetik bintang menjolok bulan, maju menyerang musuh. Maharaja pun menyeringai. Ia menyongsong dengan memutar pedang pelangi. Tering, 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 dering menggerincing bagaikan halilintar memekik-mekik di tengah udara dan berhamburan bunga api dari kerangka terbungkus lahar yang membeku jadi satu dengan batang pedang Tian Lui Khoai Kiam. Pada saat batang pedang itu hampir terkupas bersih, Gak Lui gentakan menyabat pedang lawan. Tering terdengar. Letupan keras dan bagaimana ular naga muncul dari liang, pedang pusaka Tian Lui Khoai Kiam pun menampakkan dirinya yang asli. Pedang itu memancarkan sinar merah darah yang menyilaukan mata. Seketika sinar biru dari pedang pelangi seolah-olah ditelan lenyap oleh sinar merah. Dan benturan itu hampir membuatnya tak dapat bernapas. Ah, Maharaja menghambur seluruh tenaga dalam, bersuit sekeras-kerasnya, menarik pulang pedang dan terus meluncur ke dalam sisa gumpalan kabut. Hai, hendak lari kemana engkau teriak Gak Lui Seraya mengejar. Karena kabut sudah tipis maka tampaklah tubuh kedua orang yang sedang kejar mengejar itu. Karena nyalinya pecah, Maharaja lupa untuk menggunakan sisa kabut menutup diri. Dia hanya lari mati-matian, Gak Lui mengejar sepesat angin. Tiba dari tikung terowongan, bermunculah empat orang nona, yakni Hai Kiam Gin dan kawan-kawannya. Sebenarnya mereka sudah memperhitungkan tentu dapat tiba pada waktu yang tepat. Tetapi suitan maut dari Maharaja itu membuat mereka limung dan lemas. Kemunculan keempat nona itu membuat Maharaja terkesiap tetapi pada lain saat ia segera menghambur tertawa seram. Serentak berputar tubuh sambil bersuit keras, ia mainkan pedang pelangi sederas hujan mencurah, menyerang keempat nona itu. Tampak keempat nona itu menggigil dan serempak rubuh ke tanah. Gak Lui terperanjat, secepat kilat ia lari menerjang tetapi Maharaja mendahului loncat dan menyelingap lenyap ke samping jalan. Karena perlu menolong keempat nona, Gak Lui tak mau mengejar. Untunglah, keadaan keempat nona itu tak membahayakan karena tak menderita luka. Ia memindahkan mereka kebalik sebuah batu besar lalu mulai mengurut mereka. Saat itu pedang Tian Lui Ko Aik Yam masih tergenggam dalam tangan kanannya. Pedang itu memancar tenaga gaib. Maka dalam beberapa kejap saja keempat nona itu pun dapat disadarkan dari pingsannya. Tachigin, harap kalian tunggu di sini. Bertindaklah menurut keadaan nanti, kata Gak Lui. Hai Kiam Gin mengangguk. Si Umai, The Hang Lian dan Yan Hang terkesiap heran melihat Gak Lui mencekal sebatang pedang. Yang bersinar merah. Tetapi ketika hendak bertanya, tiba dua terdengarlah suitan si Maharaja dalam nada yang aneh dan rendah sekali. Selaka, kemungkinan dia tentu melarikan diri. Gak Lui terkejut, ia tak mau membuang waktu lagi. Harap hati dua habis berkata ia terus loncat melesat ke arah suara suitan itu. Walaupun suitan itu terdengar makin halus, tetapi karena gumpalan kabut sudah menipis, setelah memusatkan perhatian, dapatlah Gak Lui menentukan arah tempat Maharaja. Maharaja itu berada di sebuah puncak karang setinggi seratus tombak. Cepat Gak Lui menuju ke tempat itu. Sebuah karang yang menjulang tinggi seperti sebatang pilar. Gak Lui menimang. Kalau dia mendaki ke atas tentu terperangkap oleh tipu muslihat musuh yang menunggu di atas. Tetapi, kalau tidak naik ke atas, musuh tentu tak dapat ditangkap. Ah, aku tak dapat membiarkannya akhirnya ia mengambil keputusan. Karena lawan berhenti bersuit, darah Gak Lui memancar panas. Nafsu membunuh mulai berkobar lagi, hampir tak dapat ditahannya. Rupanya di tempat persembunyian, Maharaja memperhatikan gerak-gerik pemuda itu. Ia tahu akan perubahan warna dari pedang Tian Lui Khoai Kiam yang makin lama makin memancarkan sinar merah darah. Diam dua Maharaja kerahkan seluruh tenaga dalam kearah tangannya sehingga ujung pedang pelangi tampak makin menyala warna biru. Ya, ia telah memutuskan untuk melancarkan serangan yang dasyat. Rupanya Gak Lui pun mengetahui hal itu. Tetapi ia hanya melihat sinar biru tak dapat melihat orangnya. Dendam kesumat dan pertempuran mati hidup segera akan pecah di puncak karang itu. Ootah 0 Dewi KZ 0 Hendra Owo. Bab 33 bagian 33.3. Pada lain kejap, sinar merah dan biru itu berkembang menjadi segumpal lingkaran. Jelas keduanya sedang mengerahkan seluruh tenaga dalam untuk mengembangkan daya kesaktian pedang masing dua. Dengan matanya yang celi, dapatlah Gak Lui mengetahui tempat beradanya lawan. Secepat tiba di sana, mereka pun saling beradu pandang. Maharaja memandang Gak Lui seperti seekor harimau buas yang haus darah. Dendam kesumat terpantul pada wajah pemuda itu, seolah-olah seorang utusan pencabut nyawa yang datang hendak merenggut jiwa. Lihatlah pedang teriak Maharaja dengan nada gemetar tetapi masih bersikap congkak. Dengan kerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya, ia lancarkan serangan maut. Gak Lui meraung seperti seekor singa. Ia kerahkan seluruh tenaga dalam untuk menyongsong serangan musuh. Tering! Terdengarlah! Bunyi mengemerincing bagai naga meringkik ketika. Kedua pedang pusaka itu saling beradu keras. Sinar merah dan biru pecah berhamburan memenuhi puncak karang. Dua sosok tubuh saling merapat lalu menyurut pisah, melambung dan melingkar di udara kemudian meluncur pula di tengah gelanggang. Selekas tiba di tanah, Gak Lui njot tubuh loncat ke muka lagi. Pedang Tian Lui koaik yang menjulur beberapa meter lagi. Sedang Maharaja terhuyung dan pedang pelanginya pun ikut berguncang, sinarnya agak menyurut. Tering! Terdengar pula dering nyaring disusul dengan suara. Orang menguap. Maharaja muntahkan segumpal darah segar. Tubuhnya beberapa kali menggigil, kuda dua kakinya pun bergetar. Tanah yang dipijaknya menimbulkan tebaran debu dan meninggalkan bekas telapak kaki yang cukup dalam. Karena mengenakan topeng kulit muka, maka tak dapat diketahui bagaimana keadaan Roman Gak Lui saat itu. Tetapi dari sepasang matanya yang memancar sinar berkilat-kilat merah, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa saat itu ia bagaikan seekor harimau yang khas darah. Dalam hati pemuda itu hanya terukir sepatah kata bunuh. Ya, membunuh untuk mencuci dendam sakit hati orang tuanya. Karena terdesak akhirnya Maharaja tiba pada tepi gunung. Kecuali jalan terowongan itu, gunung imblengsan tiada jalan lain lagi. Di bawah puncak, terbentang lembah yang amat curam sekali. Untuk melarikan diri sudah tak mungkin lagi. Dan lagi seorang berhati congkak seperti dia tentu tak rela mati di tangan seorang pemuda yang tak terkenal sebagai Gak Lui. Akhirnya ia dekat. Sambil berputar tubuh, ia tegak berdiri di atas puncak, berputar tubuh dan kerahkan seluruh sisa tenaganya yang masih dimiliki, siap hendak melakukan perjuangan yang terakhir. Ia berpantang mati sebelum ajal. Tetapi gerakan Gak Lui jauh lebih cepat. Pedang Tian Lui Kuai Kiam yang bersinar merah darah itu hanya terpisah setengah tombak dari dada Maharaja. Bukan melainkan bola matanya yang merah, bahkan bibir mulut dan kulit tubuhnya pun memancarkan sinar merah padam. Tering. Adu. Pedang yang ketiga kali itu merupakan adu senjata yang Terakhir. Terdengar dering keras menyerupai petir menyambar. Kumandangnya seperti memecah seluruh lembah sehingga keempat nona yang masih berada di tempat persembunyiannya itu tergetar hatinya. Tubuh Tio Bik Lui si Maharaja Persilatan yang termasyur sebagai Durjana Ganas itu, begitu tersentuh pedang Tian Lui Kuai Kiam, segera hancur lebur menjadi berkeping-keping. Pedang pelangi menjelat ke udara sampai berpuluh tombak tinggi lalu meluncur jatuh lagi ke tanah. Saat itu kabut yang menutup puncak gunung berwarna seperti pelangi. Merah darah tubuh Maharaja, warna biru dan pancaran pedang pelangi bercampur dengan sinar kabut yang lembab mengandung air. Tegak berdirilah Gak Lui menyaksikan peristiwa penting yang menjadi-jadi cita dua hidupnya selama belasan tahun. Musuh besar dan bebu yutan selama ini, saat itu telah dapat ditumpasnya. Ia termangu dan menyungging senyum. Dalam pada itu keempat nona pun bukan kepalang tegangnya. Tegang karena luapan kegirangan atas kemenangan Gak Lui. Dengan kemenangan itu dapatlah Gak Lui menghimpaskan dendam sakit hati selama 18 tahun. Koma engkoh Lui, terdengar teriak melengking dari empat sosok tubuh yang berhamburan lari menghampiri. Ketempatnya. Mendengar itu Gak Lui perlahan-lahan berputar tubuh, Keempat nona itu terperanjat demi melihat pakaian dan mata pemuda itu berwarna merah. Mereka berhenti pada jarak tiga tombak. Dalam sinar merah membara pandang mat cegak Lui, masih tampak tiga bagian kesadarannya. Hal itu disebabkan karena tenaga dalamnya yang amat kuat sehingga ia tak sampai terlelap dalam pengaruh tenaga gaib pedang Tian Lui Khoai Kiam. Pertentangan antara hati nurani yang baik dengan pengaruh jahat dari tenaga gaib itu menimbulkan gejolak keras dalam hati Gak Lui. Seolah-olah suatu suara halus selalu mengiang di telinganya, Bunuh, 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 gunakanlah pedang Tian Lui Khoai Kiam untuk membunuh sepuas-puasmu. Di lain pihak, hati nurani pun melengking-lengking, tenang. Tenang, lekas lepaskan pedang. Tetapi suara hati nurani itu amat lemah sehingga hampir tak kedengaran. Sedang tangannya masih mencekal pedang. Karena itu matanya masih memancar sinar pembunuhan dan permusuhan terhadap keempat nona itu. Keempat nona itu memang menaruh hati kepada Gak Lui. Walaupun Hai Kiam Gin sudah memerintahkan ketiga kawannya supaya mencabut pedang tetapi mereka tetap masih ragu dua untuk menyerang. Justeru rasa kebimbangan itulah yang menyebabkan mereka harus menderita. Saat itu Gak Lui makin terperangsang oleh tenaga gaib pedang Tian Lui Khoai Kiam. Sekali bahu bergerak maka ia mendahului turun tangan. Cepat teriak Hai Kiam Gin yang menyadari keadaan gawat itu. Dengan bersuit menyaring ia pun putar pedangnya dalam jurus burung hang rentang sayap, menyongsong maju. Dalam keadaan begitu terpaksa Syumai dan kedua nona pun segera bergerak. Serempak mereka mainkan jurus menjolok rembulan memetik. Bintang, membelah emas memotong kumala dan hawa pedang menembus malam. Empat sinar pedang bergabung satu, merupakan lapisan dinding baja. Indahnya ilmu permainan dan perbawanya yang amat dasyat, hampir tak kalah hebatnya dengan kedasyatan pedang Tian Lui Khoai Kiam. Tering, tering, tering. 3. Buah suara mendering nyaring segera berhamburan. Tiga jurus ilmu pedang busan kiam huat melancar dan jelaslah bagaimana gambarannya. Bukan saja serangan Gak Lui itu tertindas, pun di sisinya terbuka sebuah lubang. Lubang ini sesungguhnya diisi oleh si cantik Yan Hong. Asal dia mau menusuk dengan jurus hawa pedang menembus malam, bereslah pertempuran itu. Tetapi ah, nona itu tak sampai hatinya melukai pemuda yang dicintai. Maka khawatir kalau melukai, pada saat ujung pedang hanya terpaut beberapa dim dari tubuh Gak Lui, nona itu lunglai tangannya sehingga gerakannya pun agak lambat. Hanya sekejap mati saja adegan itu berlangsung dan situasi pun berubah sama sekali. Bagai ular naga bermain di atas air, pedang Gak Lui pun cepat berubah gerakannya. Walaupun keempat nona itu memiliki ilmu pedang yang sekokoh dinding baja namun mereka dipaksa juga untuk mundur sampai tiga tombak. Belum sampai mereka berdiri tegak, tiba dua Gak Lui julurkan ujung pedang dan boom. Terdengarlah sebuah leptupan keras, bumi pun seolah-olah pecah. Karena sebagai pemimpin barisan kedudukan Hai Kiam Gin itu yang paling memuka sendiri maka dialah yang lebih dulu menderita. Ia menjerit kaget karena segumpal sinar merah darah meluncur berhamburan ke arah dirinya. Bagaikan sehelai daun tertiup angin, tubuh Hai Kiam Gin pun terlempar keluar lingkungan karang. Si Umai, Hang Lian dan Yan Hang pucat. Tanpa menghiraukan suatu apa lagi, mereka segera berhamburan loncat untuk menolong Hai Kiam Gin. Kini di puncak karang hanya tinggal Gak Lui seorang yang masih tegak berdiri termangu-mangu. Hatinya bertentangan sendiri. Hati nuraninya mengajarkan supaya dia lekas membuang benda celaka itu tetapi ia merasa sukar untuk melepaskan benda itu. Dia menengadah memandang ke langit. Hatinya penuh dicengkam rasa pedih dan duka. Titik. Pada saat keempat nona itu bergerak tadi, dari mulut terowongan muncul keluar serombongan tokoh dua Tian Lok Totiang, Sebun Sian Seng, Raja Sungai Gan Ki Ik, Ketua Kei Pang, tiga Imam Butong Pei dan Paderi Kak Hui dari perguruan Heng San Pei. Mereka tak mengetahui apa yang terjadi. Tetapi jelas mereka melihat bagaimana Gak Lui telah menyerang keempat nona itu hingga terlempar ke dalam bawah karang. Mereka menduga tentu terjadi sesuatu di antara muda-mudi itu. Hanya Imam Hawat Lui dari Butong Pei yang mempunyai perasangka buruk. Dia anggap Gak Lui memang gemar membunuh dan berhati ganas. Maka rombongan tokoh dua itu memecah diri jadi tiga kelompok. Pemimpin dua perguruan Butong Pei, Heng San Pei, Shaolin Pei dan Kong Tong Pei serempak mencabut pedang. Mereka merupakan kelompok yang marah dan hendak minta tanggung jawab kepada Gak Lui. Kelompok kedua terdiri dari Ketua Perguruan Kun Lun Pei, Gobi Pei, Cheng Xia Pei dan Kiyu Hoan Bun. Mereka pun menghunus senjata masing dua. Tetapi tujuannya ialah hendak melerahi supaya jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Sedangkan kelompok ketiga ialah Kepalan Sakti Detai, Ketua Partai Pengemis dan Ketua Partai Gelandangan. Mereka hendak menolong keempat nona yang terlempar ke bawah lembah. Suara berisik dari kedatangan rombongan tokoh dua itu membuat Gak Lui terkejut dan cepat berputar tubuh. Pedang Tian Lui Koai Kiam yang berwarna merah darah dan sinar mati Gak Lui yang memancar sinar pembunuhan, membuat sekalian tokoh dua itu tertegun dan terkejut. Sau hiap, bagaimana engkau tegur Tian Lok Toti yang ketua Cheng Xia Pei? Gak Lui serasa berat membuka suara. Dengan langkah syarat sehingga telapak kakinya meninggalkan bekas beberapa dim di tanah, ia maju menghampiri mereka. Tetapi Gak Lui seperti tak mendengar. Pedang Tian Lui Koai Kiam makin lama makin merah membara. Melihat itu Imam Huat Lui dari Butong tak dapat menahan diri lagi. Sambil mengangkat pedang, ia menghardik marah, orang shigak, kiranya engkau juga seorang durjana. Biarlah aku mengadu jiwa dengan engkau. Lekas kalian menyingkir, lekas, lekas hati Gak Lui menjerit-jerit. Sayang sekalian tokoh itu tak dapat mendengar jeritan hatinya. Sekalipun sinar matanya sudah memberi pertandaan tetapi karena diliputi rasa tegang, sekalian orang pun tak sempat memperhatikannya. Saat itu jaraknya makin dekat dan hanya tinggal lima tombak saja. Huat Lui menggembor lalu mendahu Lui menerjang. Serangan itu makin mengobarkan hawa pembunuhan di dadah Gak Lui. Melihat itu buru dua sebun Sian Seng hendak mencegah. Dengan menebarkan senjata payung besi, ia memutarnya dan melintangkan di tengah kedua orang itu. Sayang tindakan tokoh Kun Lun Pe itu terlambat. Tiba dua pedang Tian Lui Khoai diangkat ke atas. Sinar merah darah pedang itu benar dua menyilaukan orang. Walaupun tokoh dua itu berkepandaian tinggi tetapi mereka gugup juga dan buru dua memutar senjata untuk jaga diri. Boom! Berhamburan sinar warna merah darah disusul dengan orang jeritan yang ngeri. Beberapa saat kemudian tiada. Seorang dari ketua perguruan persilatan yang tak kerubuh. Makin lama gak Lui mencekal pedang, makin dia tercengkam lebih hebat dalam pengaruh tenaga gaib pedang itu. Setelah merubuh sekalian ketua persilatan, ia tetap belum puas dan tetap hendak mengganas. Dengan meta memberingas macam hari mau buas, ia putar pedang Tian Lui Khoai Kiam dan hendak menyelesaikan korban dua yang sudah tak berdaya itu. Tetapi pada detik dua maut hendak merenggut, dari arah terowongan terdengar suitan senyaring naga meringkik disusul dengan sesosok bayangan yang melayang di udara dan meluncur di hadapan Gak Lui. Rupanya pemuda itu terkesiap mendengar suitan dari pendatang itu dan rasa kesadarannya pun agak timbul kembali. Tampak pendatang itu berwajah bersih berseri-seri seperti kumala. Sepasang bola matanya amat jernih dan mencekal pedang panjang yang entah terbuat dari bahan apa. Bukan dari batu kumala pun bukan dari emas. Warnanya kebiru-biruan, di tengah batang pedang dibalut dengan sutra merah. Menilik usia orang itu pantaslah kalau menjadi putra tokoh kaisar persilatan Lili Yong Chi. Dan memang pendatang itu adalah Li Konghut, putra kaisar persilatan Lili Yong Chi. Saudara Gak, harap lepaskan pedang itu, seru Li Konghut, aku hendak bicara padamu. Rupanya pemuda itu sudah mengetahui keadaan yang berlangsung di situ. Karena merasa tak keburu menolong para ketua partai persilatan maka ia minta supaya Gak Klui lemparkan pedang iblis itu. Sekalipun dalam hati Gak Klui tahu akan semua peristiwa tetapi mulut serasa berat berkata. Tubuhnya masih mendidih darah pembunuhan. Sejenak ia hendak mengganas lagi, sejenak pula seperti hendak melepaskan pedang. Keadaan Gak Klui yang sedang mengalami pertentangan batin itu tak lepas dari. Perhatian Li Hut Kong. Segera ia mengangkat tangan kiri mengambil seutas rantai halus yang ujungnya diikat dengan bandul swastika. Saudara Gak, jangan lihat aku, lihatlah tanda swastika ini serunya seraya menampilkan bandul swastika itu ke muka. Begitu Mat Cegak Klui memandang tanda swastika itu, Li Kong Hut lalu memutar tangannya seperti sebuah roda. Makin lama makin kencang sehingga Mat Cegak Klui pun ikut seperti berputar-putar. Tak berapa lama sinar Mat Cegak Klui yang berwarna merah darah itu mulai mengatuk. Otah Nol Dewi KZ Nol Hendra Owu Bab 33 bagian 33.4 Saudara Gak, apakah engkau mendengar ucapanku? Tanda tanya seru Li Kong Hut pula. Ya, mendengar, akhirnya Gak Klui menyahut dengan pikiran yang sadar. Kalau begitu harap engkau lepaskan pedang itu, aku tak mampu melepaskannya. Mudah sekali asal engkau mau menurut apa yang Kukatakan, tentu dapat silahkan mengatakan. Lebih dulu kendorkan kelima jarimu. Lalu kerahkan tenaga dalam Al-Kojo Dunia dan siap dua untuk melemparkannya, kata Li Hut Kong, nah, akanku hitung sampai tiga. Begitu aku menghitung tiga, cepatlah engkau pancarkan tenaga dalam. Baik, aku akan berusaha sekuat tenaga. Satu, sambil mulai menghitung Li Hut Kong pun. Diam dua kerahkan tenaga dalam. Dua, ia segera mengangkat pedang pelangi ke atas kepala, siap hendak bertindak. Tiga tanda seru begitu Gak Klui menebarkan genggaman tangannya Li Hut Kong pun menyerempaki dengan ayunan pedang pelangi. Tering, pedang laknat Tian Lui Khoai Kiam pun terlempar jatuh ke tanah dan terlepaslah Gak Klui dari genggaman tenaga gaib. Pada saat Metsuga Lui memandang kesekeliling, kejutnya bukan kepalang. Para ketua partai persilatan menggeletak di tanah dalam keadaan yang mengerikan. Wajah mereka pucat seperti kertas, tubuh berlumuran darah. Mereka berusaha duduk bersemedi menyalurkan tenaga dalam untuk menahan kesakitan. Ada yang menderita luka parah ada yang ringan. Yang paling berat adalah Tian Lok To Tiang dan Sebun Sian Seng. Tian Lok To Tiang lengan kanannya kutung, Sebun Sian Seng separuh lengannya hilang. Mereka bakal cacat seumur hidup. Jika yang menderita cacat itu lain orang, mungkin Gak Lui masih tak sepilu seperti kalau Sebun Sian Seng yang cacat. Gak Lui benar dua sedih dan menyesal sekali. Dalam kekalapannya tadi Gak Lui masih belum menggunakan seluruh tenaganya. Andai kata ia mengamuk hebat, mereka tentu sudah binasa semua. Rasa sesal, sedih, geram dan jengkel berkecamuk jadi satu dalam dada Gak Lui. Ia tak tahu bagaimana harus menyelesaikan soal itu. Ia merasa telah berdosa besar. Tiba dua ia hentakan kakinya ke tanah, beluk tanah. Karang munkrat berhamburan. Lalu ia merobek separuh bajunya dan sebelum orang tahu apa yang hendak dilakukan, Gak Lui membungkus pedang Tian Lui Koai Kiam dengan robekan kain lalu secepat kilat berputar diri dan lari menyusup ke dalam terowongan. Hai, saudara Gak, aku hendak bicara. Lihut Kong berteriak memanggilnya tetapi sudah terlambat. Gak Lui sudah lenyap ke dalam terowongan. Lihut Kong terkejut, dengan membawa pedang pelangi ia pun ikut menyusup ke dalam terowongan mengejarnya. Keadaan di puncak gunung Imleng Sam pun kembali hening. Tak berapa lama para ketua partai persilatan itu pun berbangkit. Dengan saling bantu-membantu dan mengandung perasaan yang berbeda-beda mereka tinggalkan tempat itu. Gunung Imleng Sam sunyi senyap. Ootah 0 Dewi KZ 0 Hendra OO, Bab 34. Pedang menutup riwayat. Angin berembus, awan berarak dan bulam pun bersinar menerangi gunung Imleng Sam. Dari lamping gunung muncul tujuh sosok bayangan. Pukulan sakti detai menarik tangan puterinya The Hong Lian. Sedang ketua Kei Pang dan partai gelandangan menggandeng Hai Kiam Gin dan kedua kawannya, dengan napas terngah-ngah menyusup ke dalam terowongan. Ternyata keempat nona itu walaupun terpelanting ke dalam lembah, tetapi belum takdirnya mati. Dengan membentuk diri dalam barisan pedang, mereka berhasil lolos dari pedang maut Tianlui Khoai Kiam. Sedang waktu terlempar ke bawah karena di dalam lembah itu penuh bertumbuh pohon dua rotan tua, mereka tertahan di antara hutan pohon akar itu dan berhasil menyelamatkan diri. Dan tepat pada waktunya muncullah ketiga ketua partai persilatan itu menolong mereka. Dan karena menolong keempat nona itu maka tinju sakti detai, ketua partai pengemis dan ketua partai gelandangan pun terhindar dari bencana amukan Gaklui. Setiba di puncak, mereka heran karena keadaan di situ sudah sepi. Pertempuran berhenti dan tak seorang pun yang tampak. Semula mereka hanya mengira tentulah para tokoh dua persilatan itu sudah dapat menyelesaikan Gaklui lalu membawanya turun gunung. Tetapi alangkah kejut mereka ketika melihat darah berceceran di tanah. Tentu telah terjadi sesuatu yang tak diduga. Serempak mereka pun bingung dan gelisah. Akhirnya setelah berunding mereka menentukan dua macam keputusan. Pertama, akan mencari Gaklui dan meminta keterangan kepadanya. Kedua, mencari rombongan ketua partai persilatan dan meminta keterangan kepada mereka. Setelah menentukan rencana, mereka lalu mulai menyusul. Tetapi mereka tak menduga bahwa Gaklui sudah melenyapkan diri dan rombongan ketua persilatan ini pun mengambil jalan singkat. Oleh karena itu mereka tak berhasil menemukan Gaklui maupun rombongan ketua persilatan. Dengan sekuat tenaga, Gaklui lari secepat-cepatnya. Karena ilmu meringankan tubuh dari pemuda itu sudah mencapai tingkat yang hebat. Maka seorang tokoh macam lihutkong pun sampai tak dapat mengejarnya. Gaklui lari secepat angin membawa perasaan hati yang seperti tertindih gunung. Bagaimanakah aku harus menyelesaikan peristiwa budi dan dendam ini sambil berlari tak henti-hentinya ia berpikir. Dan setelah memikir panjang lebar akhirnya dia hanya tertumbuk pada kebingungan dan tak tahu bagaimana harus bertindak. Dia lari melintas rimba, mendaki gunung. Beberapa hari kemudian tibalah ia di gunung busan. Di tengah dari keenam puncak lapisan luar dan keenam puncak lapisan dalam gunung busan itu, terdapat tempat makam ayahnya. Gaklui tegak berdiri menghadap gunung lalu berlutut. Pertama ia berdoa kepada kakek guru, paman guru yang telah berada di dunia baka. Ia menceritakan semua perbuatan dan dosa yang telah dilakukannya. Dia telah membunuh Maharaja Persilatan Tio Biklui untuk melaksanakan pesan dari kakek gurunya dan sekalian membasmi seorang durjana persilatan yang selama ini selalu membahayakan ketenteraman. Tindakannya itu tentulah dapat diterima oleh arwah para kakek dan paman gurunya. Tetapi kematian dari paman gurunya si lengan besi hati baik, mau tak mau ia harus merasa berduka sekali. Kakek guru, paman guru, gaklui pejamkan macu berdoa, adakah perbuatan wampu ini berjasa atau bersalah, harap kakek dan paman guru berdua memberi keputusan. Pedang Tianlui kuai kiam ku persembahkan kembali dan akan ku tanam agar jangan meminta korban lagi. Habis memanjatkan doa ia terus menyelunduk masuk ke dalam guha batu. Guha yang pernah mengurungnya selama tiga hari. Ia kenal akan keadaan guha itu dan faham jalannya. Tak berapa lama tibalah ia di muka makam ayahandanya. Ia tergetar dan pilu sehingga mengucurkan air mata. Dengan rawan ia berdoa mengaturkan laporan tentang berhasilnya menuntut balas kepada musuh. Tulang kerangka ayahnya sudah bertahun-tahun berada dalam guha yang berhawa panas sehingga lunak sekali. Tetapi dalam keadaan masih seperti orang duduk. Tetapi pada saat Gak Klui selesai mengaturkan keterangan tentang selesainya membalas sakit hati, tiada angin berhembus tiba dua tulang kerangka itu berhamburan sendiri ke tanah. Dan sesaat angin bertiup, abu tulang itu pun bertebaran kemana-mana. Rupanya ayah Gak Klui yang bergelar Dewa Pedang itu. Merasa gembira dan meram di alam baka. Wajah Gak Klui tampak tenang. Rupanya ia terhibur dengan apa yang disaksikan saat itu. Serta merta ia mengangguk kepala memberi hormat. Setelah itu ia lalu melepas pedang Tian Lui Khoai Kiam. Meletakkan pedang itu di bawah pesan ayahnya, Diam dua Gak Klui merenung, Pedang, riwayatmu merupakan sejarah Busan. Engkau senyawa dengan gunung ini. Maka kini ku letakkan. Engkau di sini agar selama-lamanya engkau tetap berada di gunung Busan Setelah termenung-menung beberapa lama di hadapan Abu Kerangka ayahnya, Gak Klui lalu menuju ke telaga pencuci hati. Di sana ia bersembah yang pada arwah bibi burunya. Setelah itu ia pun pergi ke Guha Batu tempat penjara iblis Untuk bersembah yang pada arwah paman gurunya pedang iblis. Dari Guha itu dapatlah ia memandang ke arah gunung Butong San Teringat akan Butong San, Teringat juga ia akan perguruan Butong Pei dan serentak ia terkejut. Ya, ia telah lupa meninggalkan pedang pelangi pusaka dari partai Butong Pei di gunung Ibleng San. Bukankah ia sudah berjanji akan mengembalikan lagi pedang itu kepada orang Butong Pei? Sekalipun menderita luka dalam, Tetapi seharusnya Imam Hawat Lui mengambil pedang itu, Pikir Gak Klui seraya memandang langit. Akhirnya ia tiba pada kesimpulan bahwa pemimpin Butong Pei tentu masih penasaran dan pasti akan mencarinya. Nah, pada saat itu baru ia dapat memberi penjelasan. Selesai merenungkan hal itu, Pandang matanya beralih memandang ke arah makam paman gurunya. Seketika terlintaslah dalam kenangannya seorang yang paling dikasihi dalam dunia. Ibu. Menurut keterangan Tianwa Totiang, jenazah ibunya ditanam di desa kelahirannya. Tetapi Gak Klui tak tahu di mana desa kelahirannya itu. Betapa besar hasratnya untuk bersembah yang dimakam ibunya namun terpaksa ia harus menahan keinginannya itu. Saat itu ia harus menuju ke Gunung Wansan dulu. Alam pemandangan Gunung Wansan masih seperti sedia kala. Ketika melihat kedatangan Gak Klui, penduduk gunung menyambut kegembira sekali. Karena dialah yang diangkat menjadi pengganti ayah angkatnya menjadi ketua pelindung gunung itu. Maka Gak Klui disambut dengan upacara yang meriah dan pesta besar. Setelah mengadakan upacara sembahyangan di makam suhengnya Gak Cibeng atas budi pertolongannya menyelamatkan jiwa Gak Klui dari pembunuhan, Gak Klui pun mengadakan upacara sembahyangan besar di hadapan makam pedang aneh Jikitek, paman gurunya yang selama ini menjadi ayah angkat Gak Klui. Dengan sakit hati sudah terhimpas dan ilmu kepandayam pun telah dicapai dengan sempurna. Maka menurut pesan ayah angkatnya, di hadapan makam itu Gak Klui hendak membuka kedok kulit yang selama ini menutupi mukanya. Tetua rakyat Gunung Wansan membawakan sebuah cermin besar. Untuk pertama kali Gak Klui melihat bagaimana wajahnya yang tertutup kedok kulit. Berapa saat kemudiannya ayunkan tinju menghantam hancur kedok kulit itu. Gak Klui terbeliak kaget ketika melihat sebuah wajah asing pada kaca. Seorang pemuda yang cakep dan gagah. Itulah dirinya sendiri. Pada dahinya tampak selarik luka bekas tabasan pedang. Ah, ayah angkatku sungguh sangat memperhatikan diriku, pikirnya dengan penuh rasa terima kasih. Bekas luka pedang itu sekalipun tak mempengaruhi roman mukaku tetapi hal itu mudah diketahui musuh dan membahayakan diriku, Gak Klui menghela nafas. Delapan belas tahun lamanya ia harus menderita mengenakan kedok muka dan menderita berbagai susah payah untuk mendapat kepandayan. Selama mengembara ia telah terlibat dalam dendam dan budi yang berbelit-belit. Ramalan dari si Raja Sungai Gan Kiik dengan cermin kacanya itu kembali terlintas dalam benak Gak Klui. Akhirnya ia memutuskan untuk menyikap diri selama beberapa hari, mungkin ia dapat menemukan sesuatu yang jernih. Ia segera memberi pesan kepada para penjaga, apabila ada tetamu supaya dipersilahkan masuk. Kemudian ia duduk bersemedi dalam guha. Selama tiga hari tiga malam ia merenung menghampahkan pikiran, namun belum juga ia mendapat sesuatu pikiran untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya itu. Pada hari itu terdengar gederang berbunyi tanda gunung itu kedatangan orang luar. Ternyata yang datang ialah Lihut Kong Putra dari Kaisar Persilatan Liliong Chi. Pemuda itu datang dengan membawa pedang pusaka pelangi. Saudara Gak seorang tunas yang berbakat. Dan nasib saudara itu memang luar biasa, tepat seperti yang dikata ayah. Tanda petik. Oh, bagaimana kata ayah saudara? Beliau mengatakan hendak menurunkan ilmu gaib Liok Tusintong, lima jalan kegaiban. Untuk menerima ilmu itu harus dibutuhkan seorang yang memiliki telinga tajam dan matu cali. Tanda petik. Lalu kapankah akan menurunkan ilmu itu menurut beliau? Sekarang juga. Sekarang? Adakah saudara sudah menguasai ilmu? Dan dapat diberikan kepadaku? Tidak. Aku masih kurang berbakat untuk menerima pelajaran itu, sahut lihut kong tertawa, tetapi ayah telah menulis sebuah kitab Liok Tusintong dan suruh aku memberikan kepadamu. Gak lui terkesiap, serunya tegang, kalau begitu, bolahkah sekarang kulihatnya? Belum dapat dilihat sekarang dan lagi ada syaratnya. Eh, apakah beliau menghendaki syarat? Setiap orang tentu mempunyai syarat. Tetapi yang diminta ayah itu sederhana sekali, hanya saja. Tanda petik. Hanya bagaimana keras juga. Apakah suatu ujian yang keras boleh dikata begitulah? Kalau begitu silahkan saudara mengatakan, aku bersedia mendengar. Tak perlu dikatakan cukup engkau jawab dengan tindakan. Kalau dapat menjawab tepat, luluslah sudah. Tindakan bagaimana? Cobalah engkau jawab bagaimana sikapmu terhadap masalah asmara dan budi dendam. Bagaimanakah engkau hendak menyelesaikannya? Ini, mencabut pedang memutus asmara badan. Binasa demi menuntut budi dan dendam. Tanda petik. Hektometer. Benar juga tetapi bagaimana Kero melakukan hal itu gak lui menghela nafas. Aku sungguh merasa malu sendiri karena sampai berhari-hari menyepi diri. Tetap belum dapat menemukan Kero itu. Lalu apakah engkau masih ingat akan cerita yang dibawakan ayahku tentang buda yang mengiris daging tubuhnya untuk diberikan kepada burung Raja Wali dulu itu? Tanda seru. Sudah tentu masih ingat. Demi menolong jiwa si kelinci, buda tak sayang memotong dagingnya sendiri untuk diberikan pada burung Raja Wali. Cobalah engkau katakan, peristiwa itu nyata atau tidak nyata? Ah, tak perlu menarik kesimpulan nyata atau tidak nyata karena cerita itu hanya sebuah dongeng. Kalau dongeng, apakah makna yang terkandung dalam dongeng itu? Bahwa orang harus mau mengorbankan diri untuk menolong lain orang. Lalu dalam peristiwa budi, asmara dan dendam itu, siapakah kiranya yang menjadi seng buda dan siapakah yang dianggap sebagai burung Raja Walinya? Aku yalah, bicara sampai tiba dua tersadarlah gak kelui. Wajahnya segera berubah serius. Kegelisahannya selama ini pun lenyap. Melihat itu, lihutkong tahu bahwa pemuda itu telah menemukan penerangan batin dan telah membebaskan diri dari libatan asmara. Menurut pengamatanku, saudara gak sudah menemukan penerangan, serunya. Kurasa begitulah, sahut gak kelui. Apakah hengka sungguh dua dapat melakukan? Tentu sahut gak kelui pula. Jika engkau hendak merubah keputusan, setiap saat boleh. Tanda petik. Tak perlu tukas gak kelui, apa yang kuucapkan tentu akan kulakukan, tak pernah aku berbohong. Tetapi nanti apabila menjalankannya, mungkin orang luar tak mengerti. Tanda petik. Tak perlu khawatir, sahut lihutkong, aku diutus ayah kemari untuk melaksanakan pengangkatanmu sebagai H.O. Uhwat Suciya. Segala apa aku yang tanggung, H.O. Uhwat Suciya adalah paderi yang menjalankan dan melindungi peraturan dua agama Buddha. Bagus, gak kelui mengaturkan terima kasih, tetapi entah dimanakah para ketua partai persilatan saat ini. Tanda petik. Sudah datang bersama aku dan berada di luar gunung. Kalau begitu silahkan saja mereka kemari, lihutkong menurut. Sekali gerak, ia sudah melesat keluar guha dan bersuit nyaring ke arah hutan. Beberapa sosok bayangan segera berbondong-bondong lari menghampiri. Tiga tokoh paderi Butong Pei, paderi Kak Hui dari Hang San Pei, Hui Gong Tai Su dari Siao Lim Si, Imam Tek Yan dari Gobi Pei dan keempat jago pedang dari Kong Tong, susul-menyusul masuk ke dalam guha. Kemudian Tian Lok To Tiang dari Ceng Xia Pei dan Sebun Ciok dari Kun Lun Pei yang telah kacat menderita amukan pedang Tiaului Khoai Kiam pun juga muncul. Gak Lui agak heran mengapa tak melihat ketua partai Kek Pang dan partai Gelandangan serta pukulan Sakti Detai. Tetapi jelas ia tahu bahwa mereka tak ikut dalam pertempuran di Gunung Im Leng San. Begitu pula tentang keempat nona Hai Kiam Gin, Si Umei, Yan Hang dan The Hang Lian, ia tahu mereka jatuh ke bawah. Karang. Entah mati entah hidup. Tetapi karena ia sudah mebekukan hati terhadap soal asmara, maka ia pun tak mau banyak berpikir lagi. Demikian setelah sekalian orang duduk maka berserulah Gak Lui dengan nyaring, kedatangan saudara dua kemari tentulah untuk menyelesaikan soal budi dan dendam itu. Sekarang silahkan saudara berbicara dengan terus terang, aku tentu dapat memberi pertanggungan jawab semua para ketua partai persilatan saling bertukar pandang. Beberapa saat lalu Huat Lui Tojin yang mendahului membuka suara, tiga jiwa dari Chiam Pue Butong Pei, harap diperhitungkan pada saudara. Tanda petik. Baik sahut Gak Lui, lalu lain dua saudara ketua pun silahkan berbicara dengan adarawan dan berduka berserulah paderi Kak Hui dari perguruan Heng San Pei, guru ku kuat Hang Tai Su, terpaksa meninggalkan dunia ini karena engkau lalu keempat jago pedang dari perguruan Kong Tong Pei pun menyusul. Tiga orang Suheng kami yang binasa itu juga mempunyai sangkut paut dengan saudara dengan bercucuran air mata paderi Hui Hang dari Siow Lim Si, berkata, Hui Kita Isu sudah hilang kesadaran pikirannya, seharusnya engkau tahu keadaannya ketua partai Gobi Pei kerutkan alis dan berkata, dalam partai perguruan ku tiada yang meninggal. Tentang luka dalam yang ku derita, untuk sementara itu tak perlu dibicarakan. Tetapi perbuatanmu menyerang dengan pedang sehingga keempat nona itu jatuh ke bawah karang, memang suatu perbuatan yang tercela dan tak dapat ku biarkan. Mendengar itu hati Gak Klui serasa tersayat sembilu. Tetapi setelah menghela nafas, ia dapat berseru pula, lalu siapa lagi, dengan wajah mengerut tegang dan suara tersendat-sendat, Tian Lok Toti yang berkata, Aku sukar mengatakan, Suheng ku telah engkau tolong. Tetapi pun mati di hadapanmu, tetapi ada suatu hal yang aku tak mengerti. Yang mana? Aku bersama sebun siang-send dengan maksud baik hendak melerai pertempuran. Tetapi tak terduga kalau termakan sebuah tabasan pedang sehingga kehilangan sebuah lengan. Maafkan, aku amat menyesal sekali, tersipu Gak Klui meminta maaf lalu memandang ke arah sebun siang-send, katanya. Siang-send, apakah yang hendak engkau katakan? Tanda tanya. Mengatakan, apa sahut sebun siang-send seraya? Kerutkan alis. Walaupun tidak bicara tetapi hatinya tak lepas dari pergolakan. Demikian setelah sekalian orang selesai bicara, maka Gak Klui pun segera berseru. Saudara dua, soal budi dan dendam dalam dunia persilatan selalu diselesaikan dengan hutang darah bayar darah. Benar bukan? Benar sahut sekalian orang. Kalau begitu, hari ini aku pun hendak membayar semua hutang darah agar saudara dua dapat memberi pertanggungan jawab kepada para leluhur dan anak murid partai perguruan saudara, mendengar itu sekalian orang terbeliat. Tak tahu mereka bagaimana Kerutkan Klui hendak membayar hutang darah itu. Saudara hutkong, di mana engkau tiba dua gak Lui berseru. Aku di sini. Bawalah pedang pelangi kemari setelah hutkong membawakan pedang pusaka itu, Gak Klui pun menyerahkan kepada Hawel Alui Tojin, pedang ini ku dapatkan dari guru To Tiang. Setelah pedang ini selesai kugunakan, tentu akan ku kembalikan kepada To Tiang. Sekalian orang terkejut mendengar ucapan Gak Klui. Tek Yan, Tian Lok dan sebur Sian Seng hendak mencegah tetapi Gak Klui dengan wajah serius sudah mendahului berkata, Sekarang aku hendak bertindak. Saudara dua adalah tokoh dua ternama dari dunia persilatan. Harap jangan terkejut dan mengganggu. Barang siapa mengganggu tindakanku, pada Riha Ouhwat ini tentu akan turun tangan sekalian orang mendesuh kaget dan memandang ke arah Lihutkong yang disebut sebagai pada Riha Ouhwat itu. Siapakah gerangan gelar Hauhwat yang mulia tegur sebun Sian Seng kepada Lihutkong? Lihutkong tampil ke muka dan memperkenalkan diri, aku yang rendah Lihutkong, telah menerima perintah ayah kemari untuk bertugas sebagai pelindung Hauhwat. Siapakah ayahmu? Nama di atas memakai kata Liong dan di bawah Chi, orang menggelarinya sebagai Kaisar Persilatan. Oh, sekalian orang mendesuh kejut. Dengan kedatangan putra dari Kaisar Persilatan ke situ, tentulah masalah budi dan dendam itu akan dapat diselesaikan dengan memuaskan. Saat itu Gakluwi tampak duduk dengan tegak, tiba-dua ia berseru. Pedang Pusaka Pelangi ini adalah milik Partai Perguruan Butong Pei. Oleh karena saat ini pedang itu akan kugunakan untuk menyelesaikan segala budi dan dendam, hutang-priutang darah, maka pedang itu ku sebut pedang kunang-kunang. Semula aku merasa gelap-gelita tetapi akhirnya terbetik suatu cahaya penerangan. Yang walaupun kecil namun dapat menerangi kegelapan hatiku. Demikianpun pedang kunang dua itu, ku maksud sebagai sepercik cahaya pelita hatiku. Tanda petik, Gakluwi menutup kata duanya dengan memainkan jurus burung cenderawasi rentang sayap. Seketika berhamburanlah sinar bergemerlapan bagai ribuan kunang dua memancar di tengah malam gelap. Belum sempat sekalian tokoh mengetahui apa yang akan terjadi, tiba-dua mereka tersentak kaget karena sinar bergemerlapan itu tiba-dua berubah merah darah warnanya. Seleka sinar pedang berhenti maka tampaklah tubuh Gakluwi berlumuran darah. Namun pemuda yang berparah secakap itu tetap duduk tenang di tempatnya. Tiba-dua ia lontarkan pedang pusaka ke muka Watluwi Totiang. Totiang, terimalah kembali pedang pusaka Butongpei. Hutang darah bayar darah. Budi dendam, salah benar, mulai saat ini himpaslah semuanya. Sekalian tokoh persilatan menjerit kaget ketika melihat Gakluwi melentuk dan kepalanya mengulai. Ketika mereka memeriksa ternyata pemuda itu sudah tak bernapas lagi pecahlah tangis memenuhi ruang guha. Sekalian tokoh dua persilatan itu tak habis sesalnya mengapa mereka keliwat menekan pada Gakluwi sehingga pemuda berbudi itu sampai melakukan keputusan yang nekat. Namun nasi sudah menjadi bubur. Saudara dua tentu sudah puas, bukan tiba dua lihutkong berseru, nah, silahkan saudara dua kembali ke tempat masing dua, maaf, aku tak dapat mengantar. Tanda petik. Dengan berat hati sekalian tokoh dua partai persilatan itu memberi hormat ke arah jenazah Gakluwi lalu. Berbondong-bondong tinggalkan guha. Lihutkong menghelana pasarawan. Ia mengeluarkan kitab pusakaliok tusintong, setelah menggali sebuah lubang pada batu karang, ia masukkan kitab itu ke dalamnya dan berseru. Mati hidup, hidup mati. Dengan darah menebus darah, itulah jalan menuju ke arah kesempurnaan. Setelah memberi hormat kepada jenazah Gakluwi ia keluar dan menutup guha itu dengan batu. Gakluwi telah mengakhiri hidupnya yang penuh berlumuran darah. Ia tak tahu bahwa keempat nona itu masih hidup dan bingung mencari jejaknya. Namun andai kata bertemu, tentulah ia akan lebih menderita luka hati makin dalam. Karena ia sudah memutuskan untuk membebaskan diri dari segala budi dendam, libatan asmara dan berita hidup. Awan berarak menghias gunung Ye Ausan yang sunyi sepanjang masa. Tamat.